Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel eduteno.com Bersama saya, Upis Tiawan, SRB Jateng 2020 Bapak-Ibu, kita lanjutkan tutorial bagaimana melakukan live streaming secara profesional Di video sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara live streaming keren dan profesional menggunakan aplikasi OBS Open Broadcast System Nah sekarang, kita akan belajar lagi bagaimana menggunakan live streaming secara profesional dengan aplikasi Vmix Aplikasi Vmix ini aplikasi yang mirip sekali dengan aplikasi OBS kemarin Fungsinya juga sama, akan tetapi Vmix ini tersedia banyak template Bapak-Ibu Jadi, kalau OBS itu untuk sticker seperti ini kan kita harus membuat dulu Aset-asetnya harus kita buat dulu Walaupun ada template-nya, tapi biasanya berbayar Akan tetapi kalau Vmix ini, ibaratnya kita tinggal pakai Bapak-Ibu Stickernya sudah siap, kemudian virtual setnya sudah tersedia secara lengkap Dan kita bisa langsung melakukan kegiatan tutorial atau kegiatan pembelajaran Dengan cepat dan efisien Kekurangan dari aplikasi Vmix ini adalah berbayar Bapak-Ibu Tetapi Bapak-Ibu bisa mencobanya trial selama 3 bulan di web Vmix Silahkan dikunjungi saja, kemudian silahkan Bapak-Ibu install aplikasi Vmix di komputer Bapak-Ibu semua Baik Bapak-Ibu, sekarang kita mulai Bagaimana cara membuat tampilan seperti yang tampak di layar Bapak-Ibu semua Seperti ini, ada powerpoint-nya Jadi ini powerpoint ini Saya ganti seperti ini Nah ini bisa saya stop Nah ini saya dari awal dulu Kemudian saya bisa menggerakkan powerpoint ini dengan mudah Bapak-Ibu Misalkan saya mau mengajar dengan presentasi powerpoint seperti ini Tinggal kita jalankan saja Bapak-Ibu Kita klik, dia akan bergeser Nah di layar di sebelah saya ini tampak dengan jelas powerpoint yang akan saya jelaskan ke peserta didik Jadi membuat video pembelajaran ataupun live streaming menggunakan YouTube, Facebook, ataupun Instagram Bahkan menggunakan aplikasi video conference seperti OBS, Microsoft Teams Bisa dilakukan dengan aplikasi Vmix ini menjadi lebih efektif dan efisien Tentunya kalau di zoom, maaf tadi bukan OBS tapi zoom Di zoom ataupun Microsoft Teams Kita bisa menampilkan presentasi kita tanpa share screen Bapak-Ibu Jadi tampilan kita ini langsung tampil di screen yang kita siapkan ini Di virtual screen ini Nah ini contohnya Ini saya gerakkan powerpoint saya Nah bagaimana cara membuat virtual set seperti ini dan melakukan live streaming secara profesional ini Silahkan Bapak-Ibu ikuti langkah-langkah berikut Selamat menikmati